Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bapak Salam farmasi, salam sehat bagi kita semuanya Pada video kali ini Bapak akan memberikan tugas Untuk materi dari semen atau biji Yaitu menganalisis sebuah jurnal Karena nantinya kalian di dalam melakukan sebuah penelitian Terus menganalisis jurnal atau sumber-sumber lain Atau penelitian lain yang relevan untuk mendukung Jadi penelitian untuk yang akan kalian lakukan Atau yang kalian praktekan Mari simak video dari Bapak berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menambah wawasan kalian Dan untuk sebagai penerapan ilmu Dari yang semen atau biji Ini yang Bapak contohkan Untuk kalian bisa menganalisis sebuah penelitian seseorang Atau jurnal Nanti Bapak akan contohkan Cara menganalisis jurnal Untuk dijadikan penerapan ilmu tersebut Kemudian disini adalah Nanti yang akan bapak contohkan Yaitu biji dari buah salak Ini nantinya review dari jurnal Keanai rekaman aktivitas farmakokologi tanaman salak Atau yang disebut dengan Jalaka Jalasa Ini Bapak ambil dari Joshua Rano Kurniasi Nurayaya Program studi sarjana farmasi Dari fakultas farmasi universitas Pajacaran Kemudian kita baca dulu abstraknya Dalam 20 tahun terakhir pengobatan Menggunakan tanaman Sudah menjadi penelitian dunia Indonesia merupakan negara yang memiliki Keanai rekaman hayati Khususnya tumbuhan Yang dipakai disini adalah Tanaman salak Merupakan tanaman asli Indonesia Yang banyak dikemari oleh masyarakat Indonesia Tanaman salak di Indonesia sudah banyak Dijadikan produk Pangan Namun Masih banyak masyarakat yang tidak Mengetahui manfaat Mengkonsumsi salak Dilakukan pencarian pustaka Menggunakan google skolar Dan bukmet Terkait aktivitas tanaman salak Hasil penelusuran Menunjukkan bahwa Aktivitas daging salak adalah Antioksidan Menurunkan kadar kolesterol Pemutih kulit Untuk sebagai anti-perreum Kemia Untuk pemangi Dan antibakteri Kulit buah salak Memiliki aktivitas Antioksidan Meningkatkan sistem imun Antidiabetik Dan menurunkan kadar kolesterol Biji buah salak Itu tersendiri Memiliki aktivitas Antioksidan Menghambat Penurunan kadar kolesterol Menghambat Pertumbuhan sel kanker Sebagai Absorben Dan antibakteri Dan dalam penelitian contoh Yang lain Bapak Contohkan Dalam penelitian yang lain Itu Pemanfaatan dari Biji buah salak Adalah Sebagai berikut Kita Slide dulu ke atas Scroll dulu ke atas Nah ini Scroll dulu ke atas Tumbuhan selak Berupa Palma Kemudian Scroll lagi Biji selak Termasuk dalam Biji yang mengalami Romansi sekunder Yakni proses penghentian Pertumbuhan Oleh Keadaan lingkungan Yang terjadi Pada saat Biji telah matang Biji salak Dapat Mengalami Dormansi sekunder Selama Sebulan setengah Struktur marfologi salak Seperti pada Gembar 2.1 Ini Yang belum pernah Lihat Pohon Dan buah salak Serta Biji salak Adalah Sebagai berikut Ini adalah Gambar Dari Isi salak Tersebut Marga salak Terdiri Dari 22 jenis Dan 4 varietas Yang tersebar Mulai Firma Thailand Filipina Dan Indonesia Jenis salak Yang terdapat Di Indonesia Itu tersendiri Adalah Salaka Asensis S Afris Nis Farah Afinis S Palem Banika S Sumatera Nah Kemudian Terdapat Di Sumatera Yaitu S Afinis Far Bornensis S Trans VL Diana S Farmigularis Ini Sumbernya Adalah Mogia 1991 Salak Kemudian Kita kebawa Langsung Masuk ke Sistematika Tumbuhan Sistematika Tumbuhan Salak Menurut Sutomo 2001 Sistematika Tumbuhan Salak Adalah Sebagai berikut Kingdom Plant Sintai Divinisi Spermatopita Kelasnya Monocodiledon Bangsa Yaitu Arah Hylis Kemudian Sukunya Arah Siae Markannya Adalah Salaka Kemudian Ada Gandungan Kimia Dan Gandungan Kadar Gizi Kuas Salak Menurut Widuri 2013 Kuas Salak Menurut Sumber Mineral Yaitu Terdiri dari Kalsium 28 Miligram Fosfor 18 Miligram Dan Zat besi 4,2 Miligram Dari 100 Gram Bagian Yang dapat Dipakan Komposisi Buah Salak Dapat Dilihat Pada Tabel 2.2 Berikut Ini Dan Tabelnya Di bawah Komposisi Kimia Buah Salak Dalam 100 Gram Jadi Ambil 100 Gram Terdapat Kalori 77 Protein 0,4 Lemak Tidak Ada Karbohidrat 20,9 Kalsium 28 Fosfor 18 4,2 Vitamin A 0 Vitamin B1 0,04 Vitamin C 2 Air Mengandung Air 78,0 Sumber Dari Widuri 2013 Kemudian Hasil Dan Manfaat Buah Salak Daging Buah Salak Berhasil Sebagai Antioksidan Menjaga Kesehatan Mata Anti Diabetes Menurungan Kolesterol Dan Anti Diari Dapat Juga Digunakan Sebagai Makanan Dan Minuman Olahan Seperti Manisan Keripik Dodol Sirup Kurma Salak Dan Minuman Serbuk Biji Dari Salak Minuman Serbuk Biji Salak Berhasil Sebagai Menggempur Hipertensi Dan Asam Murat Ini Adalah Sumber Dari Nofri Yeni 2014 Kemudian Kandungan Kimia Dan Kandungan Kisi Biji Salak Tersendiri Penelitian Yang Telah Dilakukan Untuk Mengetahui Kandungan Kisi Biji Salak Menunjukkan Hasil Yang Cukup Baik Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh Busumo 2012 Laboratur Kimia Fakultas Sain Dan Matematika Universitas Selesatia Wacana Salatiga Jawa Tengah Menunjukkan Komposisi Biji Salak Dapat Dilihat Pada Tabel 2.3 Berikut Ini Kandungan Kimianya Yaitu Kadar Air Sebesar 54,84% Kadar Abu 1,56% Kadar Lemak 0,48% Protein 4,22% Karbohidrat 38,9% Polifenol 0,178 Miligram 100 gram Antioxidan 0,4596 Ini adalah sumbernya Keputuhan Harian Antioxidan Menurut Bangun 2005 Antioxidan Adalah Zat Yang dapat Melindungi Sal-sal Terhadap Efek Radikal Bebas Radikal Bebas Adalah Molekul Yang Diproduksi Ketika Tubuh Mendapatkan Makanan Yang Rusak Atau Paparan Lingkungan Yang Tidak Jehat Seperti Asap Tempako Dan Radiasi Atau Mungkin Radikal Bebas Udara Udara yang Terjemar Ada Dua Cara Dalam Mendapatkan Antioxidan Yaitu Dari Luar Tubuh Atau Yang Disebut Dengan Exogen Dengan Cara Melalui Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Vitamin C E Atau Batakar Betakarutin Polifenol Dan Lain Sebaginya Dan Dari Dalam Tubuh Disebut Dengan Endogen Yakni Dengan Enzim Superoksida Dismutase SOED Kemudian Gluteon Kemudian Peroksida GSH PX Repersidase Dan Katalis Yang Diproduksi Oleh Tubuh Kebutuhan Tubuh Terhadapan D Oksidan Berhari Dapat Dilihat Pada Tabel 2.4 Gulungan Senyawa Yang Pertama Adalah Polifenol Jenis Senyawanya Disebut Polifenol Alfatocopherol Dan Asam Venolat Kebutuhan Perhari Manusia Yaitu 5-10 Miligram Kemudian Alfatocopherol 100-400 Miligram Asam Venolat 200 Miligram Kemudian Gulungan Senyawa Yang Selanjutnya Adalah Bioflavonoid Bioflavonoid Sebesar 100 Miligram Kemudian Flavonoid Itu Tersendiri 23 Miligram Kemudian Flavonoid 23 Miligram Golungan Yang Selanjutnya Adalah Vitamin C Asam Askorba 75 Miligram Untuk Perempuan Kemudian Vitamin E Tocopherol 90 Miligram Untuk Lagi-Lagi Karotenoid Vita Karotin Yaitu 30 IUIS S Alpha Karotene 50 Miligram Epigalatekin 30-50 Miligram Epigalatekin Yaitu 30-50 Miligram Begitupun Juga Katekin Kemudian Resveratrol Kemudian Transfer Resveratrol Kemudian Kadarnya Adalah 20 Sampai 50 Miligram Asam Polat Asam Polat Tersendiri Itu Bernilai 400 Miligram Jumber Dari Bangun 2005 Minuman Serbuk Pici Salah Pembuatan Minuman Serbuk Pici Salah Pada Awalnya Disebabkan Karena Banyaknya Limbah Pici Salah Yang Kurang Dimanfaatkan Sehingga Terciptalah Suatu Ide Untuk Membuat Minuman Dari Serbuk Pici Salah Dari Produksi Minuman Serbuk Pici Salah Hampir Sama Seperti Membuat Kopi Pici Salah Yang Digunakan Pun Bukan Sembarang Pici Salah Pici Salah Yang Akan Diolah Merupakan Pici Salah Yang Masih Bagus Dan Telah Kering Sebelum Diolah Menjadi Serbuk Bici Salah Dipotong Menjadi Empat Bagian Kemudian Direbus Kurang Lebih Dua Jam Dengan Tujuan Agar Bici Salah Menjadi Lebih Lunak Dan Bisa Diiris Tipis Selanjutnya Dikeringkan Dengan Proses Pencemuran Kurang Lebih Lapan Hari Dibawah Sinar Matahari Atau Menggunakan Oven Dengan Suhu 90 Derajat Celsius Bici Bici Salah Dikongseng Kurang Lebih 30 Menit Menggunakan Kuali Hingga Warna Bici Salah Menghitam Legam Ketika Semua Bici Sudah Menghitam Maka Proses Selanjutnya Adalah Menumpuk Bici Tersebut Hingga Halus Proses Penumpukan Bici Salah Tersebut Biasanya Dilakukan Selama Satu Jam Hingga Menjadi Bubuk Proses Selanjutnya Adalah Memblender Dan Mengayak Bici Salah Sehingga Teksturnya Menjadi Lebih Halus Hasilnya Sangat Mirip Seperti Bubuk Kopi Biasa Tanpa Sampuran Apapun Serbuk Bici Salah Ini Rasanya Mirip Dengan Bici Kopi Dari Jenis Arapika Atau Robusta Namun Cara Dan Rasanya Lebih Lembut Bici Salah Dan Serbuk Bici Salah Yang Telah Diproses Seperti Pada Gambar Dua Poin Empat Gambarnya Seperti Ini Jadi Hampir Mirip Dengan Si Dari Kopi Tersebut Kalau Yang Punya Penyakit Yang Tidak Bisa Meminum Bici Atau Meminum Kopi Dari Bici Kopi Bisa Dikantikan Untuk Meminum Dari Bici Salah Kemudian Untuk Selanjutnya Adalah Skema Pembuatan Serbuk Bici Salah Skema Pembuatan Minuman Serbuk Bici Menurut Susi Janti 2014 Adalah Sebagai Berikut Ini Adalah Prosesnya Bici Kemudian Disortasi Kemudian Dilakukan Pencucian Hingga Bersih Kemudian Dilakukan Pemutungan Paling Tidak Satu Bici Dilakukan Empat Pemutungan Biar Nanti Pada Saat Pengeringan Bisa Lebih Maksimal Kemudian Setelah Pemutungan Dilakukan Perbusan Kemudian Diiris Tipis Kemudian Dikeringkan Kurang lebih 88 hari Kemudian Disangrai Pada Suhu 90 derajat Celcius Atau Bisa Sampai 98 derajat Celcius Kemudian Dilakukan Penghalusan Di Blender Atau Mungkin Dengan Cara Ditumpuk Atau Dikiling Kemudian Diayak Biar Nanti Derejat Penghalusannya Bisa Lebih Stabil Kemudian Diambillah Serbuk Bici Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Senyawa Fenol Dan Polifenol Tumbuhan Yang hidup Di sekitar Kita Memiliki Kandungan Kimia Yang Unik Bahkan Kimia Bahan Kimia Yang Dimaksud Biasanya Digunakan Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhannya Dalam Bidang Farmasi Salah Satu Kelompok Senyawa Yang Banyak Memberikan Manfaat Bagi Manusia Adalah Polifenol Senyawa Yang Termasuk Ke Dalam Polifenol Ini Adalah Senyawa Senyawa Yang Memiliki Struktur Dasar Berupa Fenol Fenol Sendiri Merupakan Struktur Yang Terbentuk Dari Bensina Tersubsid Tusi Dengan Dengan Kugus OH Kugus OH Yang Terkandung Merupakan Aktifator Yang Kuah Dalam Reaksi Substitusi Aromatik Electro Filic Ini Sumbernya Adalah Dari Faisenden 1982 Dan Kita Slide Kebawah Slide Kebawah ini kerangka konsep kerangka konsep berdasarkan urian di atas maka dapat dirumuskan kerangka konsep dalam penelitian ini adalah pembuatan serbuk biji salak penetapan kadar polifenol dan uji daya terima keterangan pembuatan serbuk biji salak ini dilakukan untuk melihat uji daya terimanya meneputi aroma, warna, rasa, tekstur dan juga untuk menentukan kadar polifenolnya oh iya karena ini sudah selesai sampai dengan akhir nanti Bapak akan share dan Bapak akan bagikan jurnal ini di Google Classroom untuk nantinya siswa-siswi bisa mempraktekan dan bisa mengerjakan tugas dari Bapak untuk membuat atau untuk menerapkan ilmu semen atau bijinya dari bahan biji yang lain atau dari bahan biji salak yang Bapak contohkan saat ini bisa menggunakan biji salak atau mungkin biji yang lain bisa kalian kembangkan sendiri nanti akan Bapak share jurnal ini dan Bapak akan juga share video dari beberapa literatur untuk pembuatan dari bahan bijinya di Google Classroom jangan lupa dicatat materinya kemudian dipelajari terima kasih terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Bapak tentang analisis jurnal biji untuk dikerjakan tugas dari Bapak dan nanti dikumpulkan pada format berupa dokumen video nanti dikirimkan secara jaring untuk kutipan pada video kali ini jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar biasakan untuk berdisiplin dalam segala hal ilmu yang saat ini kalian pelajari agar kamu bisa menemukan cati diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh You can do it